Beralih ke informasi penipuan, puluhan korban investasi apartemen di Yogyakarta melaporkan pengembang ke polisi. Korban mengaku sudah menyetor uang ratusan juta rupiah, namun hingga 4 tahun. Apartemen yang dijanjikan belum dibangun. Satu persatu warga korban penipuan investasi apartemen berdatangan di Mapolda, daerah istimewa Yogyakarta. Mereka datang melaporkan pengembangan apartemen PT Malioboro Ensu Sejahtera yang dituding menipu, karena apartemen yang dijanjikan 4 tahun lalu hingga kini belum dibangun. Puluhan warga ini mengaku sudah melunasi uang pembelian apartemen senilai 250 juta untuk satu unit apartemen. Pelunasan pembelian apartemen sudah berlangsung tahun 2016. Ya dijadikan satu tahun selesai, sekarang sudah 5 tahun, saya juga belum tahu kapan selesainya. Dan apartemen tersebut sampai hari ini masih dongkrok. Nah, dia kalau ditanyai selalu menjawab akhir tahun selesai, akhir tahun selesai. Sampai tahunnya sudah habis keempat kali, juga belum selesai-selesai. Tapi bangunan itu ada Pak? Bangunan ada, sudah jadi 80% tapi mangkrak. Hingga kini sudah 140 orang yang membeli apartemen tersebut. Mereka berharap uang yang sudah di-store dikembalikan, karena tidak ada kejelasan apartemen yang dijanjikan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.